Deklarasi Juwanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Juwanda Kartiwijaja adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar. Di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juwanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Organisasi Hindia Belanda 1939 yaitu Terotizen Maritime Keringin Organisasi 1939, TZMKO 1939 dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut dan sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Deklarasi Juwanda menyatakan bahwa Indonesia mengalami prinsip-prinsip negara Kepulauan, arjipelasik selatai yang pada saat itu mendapatkan pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun melupakan milahnya Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Juwanda selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang No. 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia, akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi, menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetap waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan, 196 garis batas lurus strike baseline dari titik pulau terluar kecuali Irian Jaya, Terciptalah garis maya batas mengelilingi Republik Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982, akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid merencanakan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Pernetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menertibkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi Hari Perayaan Nasional tetapi tidak termasuk Hari Libur Nasional. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri 2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang Ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia 3. Ketentuan Ordonansi 6. Tagadu 8. Tagadu